Intro Saya mau melanjutkan pelajaran mengenai arti berdoa Kita kemarin sudah belajar apa itu berdoa Petisi Berdoa itu artinya petition Apa itu petisi? Mengklaim hak yang didasarkan atas janji Yang Tuhan berikan kepada kita Hari ini saya mau melanjutkan Mengenai mengapa kita harus berdoa Nah semua itu dimulai dengan konsep the kingdom of God Konsep kerajaan Allah Saudara-saudara pada waktu Allah menciptakan manusia Di dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita Setelah itu ada kalimat Let them have dominion Biarlah mereka berkuasa Tuhan menciptakan manusia Sebenarnya kata manusia Kalau itu namanya manusia laki-laki itu men Sebetulnya dalam bahasa Ibrani Tuhan menciptakan manusia men Men itu adalah spirit Roh Nah supaya roh itu Seperti bisa ada di bumi dan berkuasa di bumi Dia harus menjadi bagian bumi Makanya diciptakannya Human Human Itu dari kata humus artinya dirt Artinya tanah Man itu artinya spirit Jadi roh di dalam tanah Itulah human Dan Tuhan menghembuskan rohnya Dan sejak saat itu Kekuasaan bumi diserahkan kepada human Jelas ya Itulah sebabnya Saudara Bumi yang adalah ciptaan Allah itu Menjadi dominion Menjadi perwakilan Daripada Allah Dan manusia yang diciptakannya Adalah Wakil-wakil Allah Yang diberi kuasa Untuk mengatur bumi ini Untuk menjaga bumi Dikatakan berkuasa atas binatang-binatang Ikan-ikan yang di laut dan sebagainya Artinya Saudara Bumi diserahkan kepada manusia Sejak saat itu Untuk Allah melakukan apa-apa di atas bumi Allah memakai manusia Human Jelas ya Itulah sebabnya Dengarlah kata-kata Pak John Wesley Saya mau saudara catat baik-baik Kata-kata Pak John Wesley bunyinya begini Without God Man cannot Without man God will not Jangan bingung Tulis baik-baik Without God Man cannot Tanpa Allah kita gak bisa bikin apa-apa Tanpa Allah Musa tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa Allah Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa Allah Gideon tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa Allah Elia tidak bisa berbuat apa-apa Tapi without man God will not Tapi tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukannya Karena dia sudah dibatasi oleh kalimat di dalam kejadian 1, 2, 6 Let them have dominion Dialah manusia yang berkuasa di atas bumi ini Saya mau tanya kepada saudara-saudara Dapatkah Allah melahirkan bangsa Israel tanpa Abraham? Dapat Tapi dia tidak mau melakukan itu Dapatkah Allah memindahkan jutaan umat Israel dari penjajahan fear on Langsung ditransfer naik pesawat burak air atau naik pesawat waktu itu fear on air Dari tanah penjajahan ke tanah perjanjian Bisa atau tidak? Bisa Tapi Allah tidak mau melakukan itu Karena dia sudah dibatasi oleh ucapannya sendiri Allah itu suci Dia tidak akan melanggar perkataannya sendiri Dia sudah mengatakan let them have dominion Begitu dia menjaga kekudusan dan janjinya sendiri Untuk menyelamatkan saudara dan saya Dia harus jadi human Dia harus turun ke bumi menjadi human Namanya Yesus Kristus Paham? Without God Man cannot Without man God will not Sudah mulai mengerti? Mengapa Allah memakai para nabi? Mengapa Allah memakai para pemimpin? Mengapa Allah memakai gerejanya? Mengapa dia jadi manusia? Karena dia sudah dibatasi oleh ucapannya tadi Let them have dominion Jadi saudara-saudara adalah orang yang istimewa Human being adalah humus and man Jadilah kata human Nanti saudara-saudara waktu kita mati U-nya kembali kepada dirt Humus dari kata H-U Itu dari kata humus Kita pernah mendengar dalam bahasa Indonesia Humus dari tanah Jadi waktu kita mati nanti Debu kembali kepada debu Roh kita kembali kepada penciptanya Kita kembali bergabung dengan pencipta kita Karena kita berasal dari sana Nah saudara-saudara Apa yang saya sampaikan Akan merombak cara pandang Anda dalam hidup Jadi doa adalah Ingat baik-baik Kemarin saya mengatakan Doa adalah Giving God permission Mengizinkan Allah Menggunakan dirt saudara Menggunakan humus saudara Menggunakan tubuh saudara Untuk menghadirkan Kekuatan surga di atas bumi Amin Nah itu Saudara-saudara Kita diberi contoh Pada waktu Yesus Ada di bumi Dengar baik-baik Apa yang dilakukan oleh Yesus Pada waktu ada di bumi Dia membuka kitab Belungan Yesaya Dan dia mengatakan Roh Allah ada Pada Untuk apa? Untuk apa saudara-saudara? Memberitakan kabar baik Kemudian Menyembuhkan orang yang sakit Membebaskan yang terbelenggu Memberitakan tahun rahmat Tuhan Ada kalimat Roh Allah ada padaku Roh Allah Membutuhkan tubuh saudara Untuk menjalankan Apa yang surga harusnya lakukan Amin Jadi itulah sebabnya Doa adalah Membiarkan rohnya Bekerja Lewat hidup anda Roh itu diberikan untuk tugas ilahi Roh itu diberikan untuk maksud Menghadirkan Allah Dalam hidup saudara Mungkin ada yang sedang sakit Hadirkanlah roh Tuhan Hadirkanlah kuasanya Melalui doa Hadirkanlah kuasa Tuhan Melalui ucapan saudara Sehingga orang bisa mendengar Kabar baik Hadirkanlah surga Melalui doa saudara Sehingga orang yang terbelenggu Bisa dibebaskan Jadi saudara-saudara Anda dan saya adalah Orang-orang yang sangat istimewa Saya mau saudara berdiri Jadi anda Sudah mendengarkan kalimat Kamu akan menerima Kuasa Kalau Roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku Dengar baik-baik Waktu anda berdoa Dan anda punya Autoritas Untuk berdoa Ingat baik-baik Doa yang baik adalah Mengklaim janji-janji Tuhan Ingat janji Tuhan Untuk usaha Apa janji Tuhan Bapak saudara Pernah membaca janji Tuhan Apa Aku menyertai Terus Ya Ya Aku tidak meninggalkan kau Aku menyertai kamu Tuhan juga mengatakan Pergi Sembukan orang sakit Tuhan mengatakan itu Itu perintah Tuhan Dan anda harus mengklaim Tuhan Aku mengklaim janji-Mu Aku percaya firman-Mu Jadilah Kehendakmu Jadilah apa yang telah kau Katakan Untuk saudara-saudara kami Saya mau saudara cari Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Tumpangkan tangan Klaim janji Tuhan Untuk saudara Untuk saudara yang Saudara-saudara Apapun juga Saudara punya hak Itulah doa Amin Haleluya Lakukan sekarang Saudara-saudara yang ada di rumah Saudara-saudara yang sedang Membutuhkan pertolongan Tuhan Saudara yang sedang Membutuhkan Mujizat dari Tuhan Saudara yang sedang Membutuhkan Terobosan ekonomi Untuk rumah tanggamu Saudara yang sedang Membutuhkan Jamahan Tuhan Untuk hidupmu Saudara yang sedang Membutuhkan Pertolongan Tuhan Untuk Sahabat-sahabatmu Untuk keluarga Tumpangkan tangan Sekarang Berdoa Berdoa Haleluya Berdoa, saudara-saudara. Amin, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Mulai berdoa. Bapak kami dalam surga. Kami berdoa, saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang barangkali sedang mengalami kelumpuhan. Ada yang stroke, ada yang paru-paru. Ada yang sedang menderita diabetes. Ada yang kanker. Ada yang sedang menderita COVID. Ada yang mengalami syarab kecepit. Saudara-saudara, yakinilah bahwa waktu Anda terhubung dengan Tuhan. Anda berhak. Tuhan, aku mengklaim janjimu karena Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Engkau adalah Allah yang memberi kemenangan. Engkau adalah Allah yang menyertai. Engkau adalah Allah yang membebaskan. Engkau adalah Allah yang menolong kami. Aku berdoa, saudara-saudara kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Kamu berdoa, saudara-saudara kami. Bora lama syakarara. Malamaya. Kata lama yang menyertai. Aku mengklaim janjimu, Bapak. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amin. Silahkan duduk. Sulit gak? Sulit gak mendoakan? Tidak sulit. Apa yang terjadi pada waktu Anda meyakini bahwa apa yang diucapkan Allah, Anda berhak untuk mengalami? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Anda berhak untuk mengalami? Amin. Dan waktu Anda berdoa, Anda sedang memberikan permisi untuk Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi, saya ingat dua orang yang mau kebaik Allah dan ada, kalau tidak salah ada orang rumpur. Di pintu gerbang indah, walaupun hidupnya tidak indah. Petrus dengan begitu yakin, dia mengatakan emas dan perak saya tidak punya. Tetapi apa yang saya punya aku berikan kepada. Yaitu di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Mengapa Petrus begitu yakin? Mengapa Petrus begitu percaya bahwa akan terjadi sesuatu? Karena Petrus sudah menyaksikan contoh dari gurunya yang dengan otoritas, Anda diberi otoritas. Yang dengan kuasa, Anda diberikan kuasa, Anda diberikan janji. Bagian Anda adalah mengklaim janji. Mengklaim janji itulah namanya petisi, itulah doa. Amin. Jadi, saudara-saudara jangan kaget kalau saudara bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Anda tidak pernah membayangkan, Tuhan bisa memakai saudara dengan hal-hal yang sangat luar biasa yang saudara tidak pernah memahami. Kok Tuhan bisa pakai saya? Tuhan hanya pinjam. Tuhan hanya pinjam tubuh saudara dan saudara ketika Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, jangan sombong. Karena Anda hanya dipinjam oleh Tuhan. Yang melakukan adalah roh Allah. Roh Allah yang pinjam saudara karena saudara mau mengklaim janjinya Tuhan pakai saudara. Jadi, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting Anda mempercayai otoritas dan saudara berhak atau mau mengklaim janji-janji Tuhan. Katakan kepada teman, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saya baru bertobat. Dan belum tahu bagaimana berkotbah. Berdoa juga masih, doanya masih doa asal ucap. Ada orang yang kalau, saudara tahu di gereja awal saya itu kalau doa pagi. Yang ditunjuk doa itu, itu aja. Karena doanya begitu rapi kata-katanya dan lamanya bukan maik. Iya kan? Saudara pernah berdoa apalagi kalau doanya disetai. Oh Tuhan. Kiranya. Silahkan saudara berdoa. Tapi kemarin kita sudah mendengar dari Pak Adam Clark. Tuhan lebih terkesan dengan hatimu daripada lidahmu. Diam-diam saya pergi ke bukit doa dengan tiga anak-anak remaja dari gereja itu. Saya belum tahu itu apa roh kubus dan sebagainya. Saya baru bertobat. Saya baru kerja di toko buku baru bertobat. Saya belum mengerti apa-apa. Kemudian kami masuk ke sebuah ruangan di bukit doa di Ungaran. Kami mulai menyembah satu dua lagu. Busembah kau ya Bapak. Ada satu anak namanya Wargoyo. Tiba-tiba dia ngomong bahasa lain. Saya kaget. Ini anak kerasukan. Saya kan belum tahu. Saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara. Tiba-tiba temannya namanya Lisa juga dipenuhi oleh roh. Sekarang saya tahu bahwa itu roh Tuhan yang bekerja. Tapi saudara-saudara saya dengan semampu saya. Saya berdiri. Karena ada temannya lagi satu yang gulung-gulung. Jadi yang lain bahasa roh yang satu ini kayak teriak-teriak gulung-gulung. Saya pikir ini kayak di kampung saya ini orang kerasukan. Iya kan? Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara. Tapi saya pernah melihat bendita Simon Lee mendoakan orang kena kanker. Orang kerasukan dan sebagainya. Jadi saya mengikuti. Saya cukup berdiri dan saya mengatakan di dalam nama Yesus. Setan kau keluar. Tiba-tiba dia. Saya bilang, wow. Ini pertama kali saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengalaman itu menjadi modal buat saya. Waktu saya melayani di Silopuro yang saya pernah cerita kepada saudara-saudara. Ada Pak Yadi pulang nonton bioskop di lapangan bertengkar dengan istrinya. Karena kehilangan kunci rumah. Yang 10 malam mereka padu atau bertengkar di depan pintu. Saya yang lagi bersupak Petrus. Saya mendengar itu. Saya keluar pengen tahu ada apa. Saya tanya ada apa ini. Oh ini. Bapaknya ini menghilangkan kunci. Kami tidak bisa masuk rumah. Dalam bahasa Jawa. Saudara-saudara ini. Saya bilang, kalau saya sering melakukan sekarang mungkin takut. Tapi pada waktu itu, saudara-saudara saya dengan begitu luar biasa. Saya mempercayai otoritas dari Tuhan. Saya bilang, boleh saya berdoa buat pintunya? Saya tumpangkan tangan kanan saya. Dan saya mengatakan, dalam nama Yesus pintu terbuka. Saya doang pintunya terbuka. Saya kaget. Wow. Luar biasa. Sekarang saya baru mikir. Mungkin karena memang tidak terkunci. Tetapi saya percaya itu mujizat. Mengapa itu mujizat? Karena ujung-ujungnya Pak Yadi dengan istrinya Bukat Tija dibaptis. Dan anak-anaknya Utomo dan Utami. Utami suatu saat dia SMS saya dan mengatakan, Om Paulus masih ingat saya. Waktu itu masih di gendong. Saya sekarang ada di sekolah Alkitab Satya Bakti. Dia jadi hamba Tuhan. Saudara, saya yakin itu peristiwa bukan kebetulan. Itu pembelajaran bagi Anda semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau dipakai Tuhan. Dan percaya kepada setiap janjinya. Saya tadi waktu berdoa nyanyi, saya berdoa. Ini hari Jumat ini waktu makan siang Anda keluar. Berdoa. Cari orang, berdoa. Banyak saudara-saudara. Keluar di sana banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketemu satu, doakan satu. Ketemu dua, doakan dua. Ketemu tiga, doakan tiga orang. Tawarkan doa. Saya pernah jalan di sini ada orang yang jalan yang begini. Ini orang bermasalah. Sudah pernah ketemu orang yang bermasalah. Sudah bisa lihat dari mukanya. Dia bilang, Salam, selamat pagi Pak. Boleh saya berdoa, Bapak sakit. Kapan hari saya kebongan, ada Pak Ketut dituntun istrinya. Jalannya begini. Saya langsung, Saya mengatakan, Pak, Bapak sakit. Boleh saya berdoa? Saya berdoa. Semua orang sakit, kalau ditawari doa, pasti mau didoakan. Anda punya otoritas, Anda punya janji, Anda berhak memberikan petisi kepada Tuhan. Let them have dominion. Karena apa? Without God, man cannot. Without man, God will not. Ingat baik-baik. Tulis di tato, Sudara. Amin, Sudara-sudara. Jadi, saya mau mengajarkan kepada Anda semuanya, alangkah luar biasanya, ketika setiap orang Kristen, mau dan menyadari, bahwa kita diberi otoritas, diberi janji, diberi hak untuk, melakukan, menghadirkan alam, melalui kehidupan kita. maka saya bisa menyadari, gereja mula-mula itu, tiap hari jumlah mereka, ditambahkan. Karena salah satunya yang mereka lakukan adalah, mereka bertekun, di dalam doa. Amin. Haleluya. Sudara bisa membayangkan, kalau setiap kita, dimanapun kita berada, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sudara, ingat baik-baik, Tuhan bisa memakai siapa saja. Masih ingat Gideon? Orang yang kurang percaya diri, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, untuk membebaskan umatnya. Dia sudah membawa pasukan yang banyak, Tuhan bilang, kurangi, 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 kurangi. Tinggal berapa? 300. Dia lawan berapa? 10 ribu. Tapi Tuhan memberikan kemenangan. Dapatkah Tuhan membebaskan umat Tuhan waktu itu? Tanpa Gideon? Dapat. Tapi Tuhan, He will not. Dapatkah Tuhan membebaskan saudara-saudaramu? Di komunitas saudara? Di gang saudara? Bisa. Tapi Tuhan memerlukan saudara. Tuhan membutuhkan saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara saya, sedang waktu saya mendengarkan kalimat ini, saya merenung, wow. Ketika kita menyadari banyak orang perlu pertolongan, kita menyadari di luar sana, banyak orang perlu pertolongan Tuhan dan saudara mengatakan, inilah aku, itu selaku. Saudara yang akan menyaksikan banyak keajaiban. Maka hamba Tuhan yang mau keluar dan mau dipakai oleh Tuhan, menyadari punya janji, punya hak untuk berpetisi, saudara punya otoritas untuk melakukan. Saudara akan melakukan hal yang luar biasa, yang tidak pernah saudara bayangkan. Jadi kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya, saudara tidak mau keluar dan mengharapkan banyak jiwa-jiwa, Anda sedang bermimpi. Karena untuk jiwa dimenangkan, untuk orang disembuhkan, diperlukan orang yang mau taat dan pergi dan menjadi perwakilan Tuhan untuk menghadirkan surga dalam hidup mereka. Amin. Kalau saudara tiap minggu aja mengatakan, kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan tidak akan mengirim. Tuhan mengirim Anda dulu ke jiwa-jiwa. Bukan jiwa-jiwa yang datang kepada Anda. Iya kan? Kan itu doanya. Jangan berdoa untuk Tuhan, berdoalah untuk orang-orang yang mau diutus untuk menua. Tuhan memang banyak. Pekerjanya malas-malas, itu persoalannya. Iya kan? Tuhan memang banyak. Udah sedikit malas lagi. Jadi yang praktek nanti saudara-saudara, ada ketemu orang, nambah-nambah Tuhan siapapun saudara, dimana, di terminal, di jalan, sambil berteduh ada orang membutuhkan, tawarkan doa. Bagikan kebenaran. Ijinkan mereka mengalami kebebasan. Saudara punya otoritas. Saudara punya janji Tuhan. Saudara berhak mengajukan petisi. Dalam orang yang tidak disangka-sangka, Orang-orang yang mungkin nelayan yang kasar Atau orang-orang pemungu cukai Orang-orang yang tidak disangka-sangka setelah bertemu dengan Tuhan Dan dipenuhi oleh roh kudus Ingat baik-baik Apa yang terjadi setelah Petrus dipenuhi oleh roh kudus Ada kekuatan yang luar biasa yang terjadi dalam dirinya Yang tadinya penakut Dia menjadi pemberani Dan apa yang terjadi setelah-setelah Dia menyampaikan firman Dan kutbah yang disampaikan itu berakibat berapa orang? Tiga ribu Masih ingat pada waktu Saya lupa Paulus dan Silas Mereka di dalam penjara Kemudian jemaat berdoa Kemudian malaikat turun Malaikat turun Membebaskan mereka Tiba-tiba Rantai-rantai Sudah pada putus Jadi apa yang terjadi? Doa Membuka tingkap langit Sehingga mengizinkan surga Mengintervensi dunia Saya tahu ada diantara saudara Yang sedang membutuhkan Puasa surga Untuk Mengintervensi persoalan saudara Sekali lagi saya mau menantang saudara-saudara Anikah saudara mengklaim janji Tuhan Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Apa itu semuanya? Tuhan sedang berbicara mengenai konteks Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan Apa yang kamu pakai Dimana kamu tinggal Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa Tapi carilah dulu apa? Apa cari kerajaan dunia? Kerajaan Allah adalah God's value Nilai-nilai surga Janji-janji Tuhan Yang sudah tertulis Carilah dulu kerajaan Allah Termasuk janji-janjinya Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu Amin Makanya saya berani mengatakan Anda yang bermimpi Berani mengklaim janji Tuhan Saya tahun ini Atau tahun depan saya harus punya rumah sendiri Diklaim Berani mengklaim janji Tuhan Bagaimana gaji saya Tidak cukup untuk makan saja Tidak usah mikir gaji Tuhan punya cara Siapa tahu tiba-tiba tetangga mengatakan Bu, saya ini kelebihan rumah Bingung mengaturnya Saya kasih satu Itu bisa terjadi Ada orang kelebihan mobil Tiba-tiba telpon Mau kasih mobil itu bisa terjadi Itu bisa terjadi kepada Anda Cuman kalau yang kelebihan istri Jangan terima istrinya Saya mau menyampaikan ini kepada Anda Dengar baik-baik Ketika setiap hamba Tuhan Setiap orang percaya Menyadari kebenarannya Sudah-sudah Tidak ada hari tanpa berdoa Tidak ada hari tanpa mujizat Saya ceritakan kembali Mengenai Mbah Martok Gunung Jangan cemu-cemu Jangan kalah dengan Mbah Martok Gunung Di belitaran dari desa Namanya Pelampangan Yang digembalakan Waktu itu GSI digembalakan Oleh seorang hamba Tuhan Yang putrinya sekarang Ibu Yohana Pak Petrus yang saya besuk Kemudian mendoakan orang yang Pintunya tertutup itu Cucu dari Mbah Martok Gunung Dia yang cerita Waktu itu belum ada gereja Di kampungnya dia Tetapi ada orang Kristen Namanya Mbah Martok Dia pernah mendengarkan putbah Ketika ada orang putah Kemudian datang kepada Yesus Yesus meludah Kemudian dia mengadu-adu Tanah dengan air ludahnya Ditaruh di matanya Kemudian suruh dia cuci muka Orang itu langsung Nah Mbah Martok Gunung Pergi ke pasar Ketemu orang putah Dia lakukan persis Apa yang dilakukan Mbah Martok Oleh Tuhan Yesus Dia meludah Dia langsung melumat Ludah itu dengan debu Yang ada di depannya Tempelkan di mata orang putah Dalam nama Yesus Orang itu langsung bisa melihat Gempar Pasar itu gempar Martok Gunung menjadi terkenal Sehingga orang dari kampung-kampung lain Membawa orang sakit ke rumahnya Menunggu Martok Gunung berdoa Itu orang biasa Dia enggak pernah sekolah kitab Bahkan Martok Gunung Butahur Tetapi karena dia Percaya Apa yang dikatakan oleh firman Dia hidup di atas keyakinan itu Akhirnya luar biasa Saya mendengar Rumahnya kayak rumah sakit Ini cucunya sendiri yang cerita Jadi banyak orang sakit Dari kampung-kampung yang lain Menunggu Sampai tidur situ Masa di situ Menunggu Bah Martok Gunung Tumpang tangan Dan berdoa Konon menurut ceritanya Sebelum dia meninggal dunia Lahir tiga gereja Luar biasa ya kan Anda mau dipakai oleh Tuhan Tuhan memperlukan Anda Untuk menghadirkan surga Dalam kehidupan banyak orang Makanya saya lagi Ngel Kenapa Tuhan berperkara dengan orang-orang baik Seperti dalam Masmur Pasal Yang ke-41 Diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah Mengapa? Karena memang cara Tuhan menghadirkan pertolongannya Selalu lewat orang Jadi kalau Anda menjadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan Menolong yang lemah Menyantuni anak yatim Membebaskan yang terbelum Mendoakan orang yang sakit Lihat Tuhan bisa memakai saudara dengan cara yang luar biasa Tengok teman saudara Makanya jangan malas Bagaimana saudara yang lagi nonton Anda bisa dipakai oleh Tuhan Anda punya hak untuk menghadirkan surga ke dalam dunia Lewat doa saudara Dan waktu saudara berdoa Ingat baik-baik Doamu Membuka akses Untuk Allah bekerja Lewat hidupmu Saya katakan sekali lagi Without God Men cannot And without man God Will not Amin Saudara pulang Dari kerja nanti Atau dari kuliah Tiba-tiba Sampai mau masuk pintu Tetangga sebelah kanan rumah saudara Kerasukan setan Berani berdoa Susi Tetanggamu yang dibawa kerasukan setan Misalkan itu Kau berani berdoa Berani berdoa Dian Berani Dian kau berani berdoa Tetanggamu sebelah Atau tetangga kos-kosan kerasukan Berani mendoakan Berani Adel kau berani mendoakan Kau ketemu orang di pasar Baru kau lihat Kemudian dia Jatuh Kemudian mengeluarkan suara Seperti harimau Berani mendoakan Orang itu Ya Atau Jalan sama Yesus Jalan sama Allah Anda punya otoritas Tidak perlu takut Saya mengatakan Dengan kuasa darah Yesus Kuasa dari surga Aku mengisir kamu Diam Diam Tunduk Tidak-tidak Gunakan otoritas itu Amin Kalau ada Orang tidak bisa Diam Berdoa dalam Diam kau sekarang Allah bisa memakai Anda Dengan cara yang luar biasa Jadi saudara Coba bayangkan Kalau setiap anak Tuhan Mempraktekan kebenaran ini Banyak jiwa akan dimenangkan Saya mau menyadarkan gereja Go Yesus mengatakan Go Segala kuasa Di bumi Dan di surga Sudah diberikan Kepadaku Dan dia sudah kasih contoh Tadi Roh Allah ada Apadaku Untuk pergi Memberitakan kabar baik Membebaskan yang terbelenggu Menolong yang sakit Menyembuhkan mereka Dan sekarang dia pergi Dia menurunkan rohnya Buat saudara Untuk tujuan yang sama Makanya jangan meninggalkan Yerusalem Sampai kamu dipenuhi Dengan kuasa yang maha tinggi Karena Tuhan Perlu saudara Dan Tuhan mengizinkan Rohnya menguasai saudara Supaya rencananya Terjadi di atas dunia Sayang sekali Pemahaman ini Tidak dipahami oleh banyak orang Bagian Kegiatan gereja Yang paling sedikit Dihadiri Itu Persekutuan doa Iya kan Ibadah hari minggu Banyak sekali Giliran Jumat malam doa Yang datang bisa dihitung Dengan jari Tapi giliran Syukuran Wah sudah benar Apalagi kalau ini Syukuran ulang tahun Diundang semua Itu penuh Sampai di halaman Doa pagi Bisa lihat Itu yang datang Doa pagi Orang itu Itu saja Bisa dihitung dengan jari Orang tidak tertarik Karena tidak paham Coba kalau kita semua Paham sekarang Bahwa Doa Adalah kesempatan Untuk kita Menghadirkan kuasa Tuhan Doa adalah Kesempatan Untuk kita Mengalami kuasa surga Doa adalah Kesempatan kita Untuk mengklaim janji-janji Tuhan Sudara Kita datang kepada Tuhan Dengan rasa bangga Dengan percaya diri Dengan senang hati Kita mendoakan orang Tidak takut-takut lagi Amin Saya masih ingat Saya digerakkan oleh Tuhan Berdoa buat seseorang Saya telepon dia Pak Saya mau datang Saya mau berdoa buat Bapak Saya berdoa buat orang itu Dan dia bilang Pak Ada waktu 15 menit Bapak bisa datang Dia bilang Saya datang Saya datang Dan saya berdoa Saya hanya mengutip Ayat firman Tuhan Ini yang ayat Yang Tuhan kasih Buat saya Untuk membacakannya Di depan Bapak Saya tidak tahu Apa artinya Mungkin ini pesan Dari Tuhan buat Bapak Dia bilang Benar Pak Hari ini saya ada masalah Saya harus ketemu Kapol Saya berdoa Dalam nama Yesus Pulang Saya mau pulang Saya sudah sampai Di pintu gerbang Bapak Tunggu-tunggu Ikut saya Dia ajak ke bank permata Dia kirim 500 juta Saya tidak minta apa-apa Coba kalau tiap hari kita berdoa Ada orang yang ajak Sudara ke bank permata Sudara-sudara Saya telpon Teman saya Yang ajak mancing Kalau di Atlanta Saya bilang Saya mau berdoa buat Anda Saya hanya yakin Tuhan melakukan sesuatu Buat Anda Dia yang tanya Pastu Paul Siapa yang bisa kita bantu Kita tidak menyangka Bahwa apa yang kita lakukan Apa yang kita doakan Adalah jembatan Buat alam Mengelakukan hal yang luar biasa Dalam kehidupan kita Jadi saya mau Mengajak saudara-saudara Waktu saudara berdoa Dengar baik-baik Jangan lihat dirimu Lihat siapa alamu Mana kecil Kalau kemarin Suri Kita juga belum tamat Mendoa buat apa Ya Mana gelar kamu Doa tidak menuntut gelar Doa tidak menuntut Kamu sudah ditabiskan Atau belum Saudara bisa dipakai oleh Tuhan Jadi Keluar dari sini Sudara-sudara Dimana saja Sudara berada Ketemu dengan orang Yang butuhkan pertolongan Tuhan Berdoa Karena Bukan kebetulan Anda dipertemukan Dengan orang itu Amin Saya pergi ke Malang Naik pesawat City link Kalau tidak salah Di samping saya Bapak Haji Yang baru berubah Di sini Pengobatan alternatif Dia sudah Bermasalah Setiap bulan Datang ke Bali Untuk pengobatan Saya langsung Bercerita Mengenai saya Pernah disembuhkan oleh Tuhan Melalui Cara yang luar biasa Saya pernah kanker Dia tertarik Sebelum pesawat Mendarat Boleh tidak saya berdoa Untuk Pak Haji Saya berdoa Bagian saya berdoa Bagian saya mengklaim Janji Tuhan Bagian kesembuhan Urusannya roh Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya